Halo teman-teman Thrill Traders, kembali lagi di TV Traders Family, kali ini saya sama Pak Tito. Kalo teman-teman inget konten 2 minggu lalu ya Pak, kita ngebahas soal The Big Plan. Dan konten kali ini kita pengen ngebahas The Big Plan itu apa sih Pak? The Big Plan, rencana apa Sir? Bener, bukan artinya, ini The Big Plan gue ngapain gitu maksudnya loh. Emosian jadi orang. Kaget saya ga nyangkang disituar aja tadi. Ya ini The Big Plan yang udah kita nanti-nanti sejak 3 tahun lalu. Sejak aplikasi kita pertama kali launching tahun 2020. 20 Oktober 2020. Soalnya teman-teman pasti mikirnya, kirain The Big Plan waktu event markas, mata itu 2 bagian dari Big Plan. Belum. Nah ini teman-teman ga tau nih Big Plan ini se-big apa gitu loh. Big Plan. Ini kita jelaskan. Bahwa dari 3 tahun yang lalu kita pernah bilang, pertama kali aplikasi kita launching, kita bilang bahwa ini adalah sebuah marketplace. Bener. Bener, bener. Dan kita akan masuk di era marketplace. Oh bukannya TFF nih cuma buat aplikasi belajar nganalisa dan belajar trading? Gak salah sih. Pasti gitu dong pertanyaannya. Gak salah. Iya. Iya bener. Aplikasi TFF bisa digunakan untuk itu semua. Iya. Bahwa dari awal kita memilah. Kita memilah bahwa di industri trading ada loh profesi namanya analis. Iya bener. Juga ada profesi namanya trader. Iya. Bener. Itu tuh kita pilah tuh sejak awal tuh. Iya. Dan kita memilah itu, eh sorry bukan memilah. Kita kan menggabungkan itu. Iya. Pada akhirnya di aplikasi TFF juga. Bener. Bener. Gitu kan. Itulah kenapa 3 tahun pertama fokus kita mengedukasi dan arahnya lebih ke para analis. Iya. Kenapa? Marketplace. Belum menjawab. Kenapa emang kalau marketplace? Emang ada ya? Iya. Emang ada ya marketplace? Kita gak ngumpulin apa? Istilahnya kayak sellernya dulu. Gitu kan? Nah itu maksudnya. Pasti kan di 3 tahun pertama kita fokus mengumpulkan para penjualnya dulu dong. Bener. Alias disini berhubungin aplikasinya marketplace-nya marketplace forex. Iya. Otomatis konteks penjualnya adalah penjual signal. Pemberi signal. Bener. Bener. Yang disini juga sekaligus merangkap bahwa profesi analis lah yang akhirnya menjadi para pemberi signalnya. Bener. Bener. Gitu kan? Dan dari situ kita dari awal udah ngomong loh bahwa analis kalau udah memilih jati dirinya sebagai analis dan nyaman disitu. Iya. Terusin aja gak ada yang salah. Jalan anda sudah benar. Jalan anda sudah benar. Bahkan di TFF pun kita timnya kepecah dua kok. Yes. Ada analis ada trader. Bener. Apa yang membedakan. Iya. Bener. Analis fokusnya menganalisa market. Iya. Trader fokusnya adalah mengambil keputusan untuk masuk ke market. Bener. Itu sudah berjalan dari sisi profesional ya pak. Betul. TFF-nya gitu udah jalan. Betul. Dan kita hanya mencontek. Bener. Mencontek dari institusi-institusi besar. Bener. Semua institusi punya analis. Bener. Semua institusi punya trader. Iya. Dua divisi terpisah. Iya. Dua profesi berbeda. Iya. Iya. Nah pertanyaannya. Lah kalau ngomong gitu mah dari kemarin TFF ada juga udah begitu. Bedanya apa? Loh temen-temen tuh masih gitu nanyanya. Dari pertama TFF ada yang ngebedain adalah orang gak sabar. Buru. Orang gak sabar buru-buru. Wah ini dia nih signal nih. Kan gitu. Iya. Bener-bener. Dari kita. Sebenernya selama ini kita belum pernah bener-bener ngomong kayak. Belum pernah. Silahkan. Belum pernah. Belum ada. Kali ini kita mencapin. Nah ini. Bahwa kali ini setelah 3 tahun penantian panjang kita. Kita merasa oh udah begitu banyak analis yang mateng. Yes. Bener-bener mateng. Mateng. Sudah ya kalau kita ngomong konteksnya bisnis gitu kan. Sudah layak. Iya gitu kan. Iya bener-bener. Maka kita masuk lah ke fase berikutnya. Iya. Fase marketplace. Bener. Dalam artian sekarang para trader-trader ini sudah boleh memanfaatkan analisa dari analis-analisnya. Iya. Para trader sudah boleh ya? Sudah boleh. Oke. Itu. Tapi pak. Ngomong-ngomong sudah boleh. Diem-diem kan selama ini mereka tanpa disuruh juga udah ngelakuin duluan tuh. Iya. Diem-diem sudah menjadi marketplace juga sih. Nah yang jadi pertanyaannya. Bedanya sebelah mana? Gini. Ah. Gini. Kalau bedanya kan kali ini ada pengumuman resmi ya. Iya. Itu satu. Itu satu ya kan. Bahwa kalau ada pengumuman resmi artinya dari kita memang sudah memantau. Dari kita memang sudah menilai bahwa oh kali ini beneran siap. Yes. Oke. Dan yang paling membedakan sekaligus menjadi nilai paling tingginya adalah para trader-trader ini bisa memanfaatkannya dengan bisa mengoptimalkan setiap analis yang ada. Nah lo bingung? Ah. Bingung, bingung, bingung. Optimalkan gimana? Coba tolong berhasil. Sekarang saya akan kasih dua contoh. Contoh pertama. Contoh pertama saya selaku trader. Selaku trader saya udah cocok banget nih sama channelnya Bill. Oke. Selama ini saya udah subscribe channelnya Bill. Bill the legend ya. Hahaha. Kan contoh boleh dong. Bill the living legend. Hahaha. Terus. Saya udah cocok banget nih. Ya kan? Saya emang udah subscribe tapi selama ini saya punya apa ya? Punya kayak harapan lah. Ya kan? Harapan kayak aduh andaikan ya si Bill nih cuma ngasih di USDJPY. Hmm. Atau andaikan lah Bill cuma ngasih di GBPJPY. Ya ya ya. Soalnya selama ini saya subscribe Bill paling sering profit di situ. Ya ya ya. Gitu kan? Ya ya bener bener bener. Atau malah sebaliknya. Ya. Saya yang ah selama ini saya subscribe Bill tapi yang saya copy cuma USDJPY-nya doang. Iya. Coba GBPJPY doang. Coba GBPJPY doang. Yang lain saya nggak pakai. Iya bener. Kan timbul sebuah ide ya. Iya. Andaikan saya boleh memilih. Iya. Inilah dia. Ini yang tadi saya sebut. Andaikan saya boleh mengoptimalkan. Atas kemauan saya sendiri. Atas kehendak saya sendiri. Atas pengalaman saya sendiri. Saya melihat data dari channelnya Bill sendiri bahwa. Akan jauh lebih optimal kalau saya hanya pakai 2 pair dari Bill. Akan jauh lebih optimal kalau saya hanya pakai 1 pair dari Bill. Sebentar. Sebentar. Ini biar jelas nih ya. Maksudnya tadinya kan saya mungkin punya signal di beberapa pair ya kan. Biarpun mungkin saya jagonya 1-2 pair. Bedanya dimana. Sebelumnya juga saya dapet. Kali ini saya bener-bener bisa memilih pairnya yang bener-bener saya suka. Letak optimalisasinya tuh dimana itu loh. Iya. Terserah saya kalau itu. Oh gitu. Terserah saya. Asik dong ya. Asik. Atau bahasa simpelnya gini nih temen-temen. Ya. Pasti kita sama-sama tahu ya istilah ketengan ya. Kali ini saya sebagai trader. Kali ini saya sebagai subscriber. Saya bisa keteng. Saya keteng USDJP-nya doang. Saya keteng GBPJP-nya doang. Mungkin itu bukan yang profitnya terbesar. Oh gitu ya. Gak harus ya. Gak harus. Oh. Gak harus. Saya bebas untuk keteng pair apapun. Oke. Tanpa sepengetahuan Bill. Iya. Saya gak tahu nih pair apa yang diambil ya. Bill gak akan pernah tahu. Oke. Iya. Gitu. Karena lagi-lagi suka-suka saya. Mau dibilang selama ini yang profitnya paling besar gold. Iya. Iya. Bill profit paling besar di gold sih. Iya. Tapi ada Arif yang goldnya lebih besar. Nah. Oh iya. Betul kan? Iya. Iya saya gak usah tahu dah kalau gitu-gitu. Mendingan gak usah tahu dong. Iya. Jadi saya tetep jalan bener aja gitu. Itu tujuannya. Iya. Itu tujuannya. Jadi. Kita tetep lah. Kita selalu memikirkan kedua belah pihak. Iya lah. Di sisi analis itu. Ya fokus lah. Pada portfolio. Yes. Itu kalimat yang kita gak bosen-bosen ucapin. Dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Iya. Nah. Kita mau itu tetep berjalan apa adanya. Iya. Begitu aja terus. Iya. Tanpa harus. Timbul pikiran baru atau kekhawatiran baru. Kok dia ambil cuma USDGP saya doang ya. Iya. Padahal gold saya juga bagus. Kan gitu. Iya. Iya. Nah ini malah kita bikin si analisnya gak akan pernah tau. Pair apa yang diambil. Iya. Dengan begitu si analisnya tau aja gak apa yang mau dikhawatirin. Bener. 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 Setuju. Ya udah jalanin aja apa adanya. Itu yang membuat anda dipilih kan gitu ya. Iya. Bener. Bener. Berarti. Akan gimana ya pak. Membuka kemungkinan. Misalnya nih. Ada analis si Bill. Si Arif. Si Bimo. Beda-beda per nih jagonya. Saya bisa ambil beda-beda dong ya. Saya ambil beda-beda semuanya. Oh. Saya keteng masing-masing. Iya. Iya kan. Saya keteng nih USD-JPY dari sini. Iya. GBP-JPY dari sini. Iya. GBP-USD dari sini. Gold dari sini. Iya. Saya selaku trader. Iya. Saya punya empat pair. Iya. Empat pair terbaik. Iya. Dari kacamata saya. Kacamata bapak ya. Iya kan. Saya yang milih. Iya. Atas kehendak saya sendiri. Enggak harus pair jagoan Bill, pair jagoan Arif, pair jagoan Bimo. Iya suka-suka bapak ya. Suka-suka saya. Iya. Tanpa si analis merasa dirugikan tau. Iya bener. Bener. Atau contoh kedua sekarang. Iya. Contoh kedua saya pribadi deh. Hmm. Saya pribadi saya trading kebanyakan mungkin temen-temen juga pasti tak pernah tau ya. Udah saya di Gold, GBP-JP dan Nasdaqnya gak usah disebut lah. Gak ada di aplikasi TES. Iya, iya, iya. Oke Gold dan GBP-JP. Pengen gak sih saya sebenarnya trading di pair lain? Pengen lah harusnya. Enggak pengen. Pengen lah. Saya pengen duitnya doang. Iya. Ya kalau itu semua juga pengen. Ya kalau itu aja bisa ngasihin duit. Maksudnya itu loh. Saya selaku trader aktif. Iya. Yang selama ini saya udah punya pair andalan. Iya, iya, iya. Tapi kan duit is duit. Iya dong. Siapa sih gak suka duit? Bener. Kalau bisa saya pengen bisa trading di pair yang lain. Iya. Di pair yang saya lemah. Iya. Saya lemah kalau model pair kayak USDJPY. Iya, iya, iya. Gitu kan? Bener, 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 bener. Ah, daripada saya belajar di USDJPY. Iya. Nah nyomot aja nih saya keteng dari sini. Bisa ya. Tiba-tiba saya jadi trader yang eh tradingannya di USDJPY sekarang. Iya. Bukan saya yang analisa. Iya bener, 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 bener. Oh saya juga lemah di EURUSD. Wah saya ambil aja dari Arif. Iya bener, bener. Jadi bisa dua sisi gitu loh. Kita memang suka sama channel tersebut dan kita pilih pairnya. Iya. Atau memang kita tahu kita ada pair favorit. Yang kita pengen trading itu. Kita pengen kuasain. Iya, iya. Bukan pengen kuasain, kita pengen tradingkan. Iya, iya, iya. Atau pair yang selamanya kita lemah. Ya udah kita ambil aja dari orang lain. Bener, bener, bener. Jadi gak pusing. Gak pusing dan dengan kayak gitu akan terbentuk ekosistem yang sehat gitu loh. Bener, setuju sih. Itu yang terpenting. Iya, iya, iya. Tujuan akhirnya kita hanya mau menciptakan sebuah circle yang sehat. Sebuah ekosistem yang sehat. Iya, iya, iya. Ekosistem yang... Seluruh ekosistemnya mengacu pada prinsip data portfolio. Betul. Gak sembarangan lagi ya. Betul. Iya, iya, iya. Semua akan merasa diuntungkan. Bener. Setuju sih? Setuju, setuju. Tapi itu kita kan ngomong indah-indahnya nih ya. Indah banget itu. Indah banget. Apa gak indahnya? Nah, harus ada kita bahas sisi apa yang harus diperhatikan. Ya bener dong. Dari sisi... Iya dari kedua sisi lah. Dari sisi trader nya dulu pasti. Boleh. Dari sisi trader nya dulu perhatikan resiko. Hahaha. 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 Maksudnya jangan... Apa ya? Niatnya... Wah Bill paling tinggi di gold. Gold nya saya ambil. Iya. Arif paling tinggi di gold. Gold lagi saya ambil. Iya. Semua aja ya. Bill juga di gold. Yoshi juga di gold. Eh tiba-tiba sewaktu-waktu buy semua gold nya. Hahaha. Wah. Ini... Serem. Ini malapetaka gitu loh. Malapetaka ya. Bahwa tujuannya ini harusnya untuk... Apa ya? Bahasa keren nya kan diversifikasi. Iya. Iya kan? Kita mulai mendiversifikasikan tradingan kita. Portofolio kita. Bahwa oh di portofolio saya sebagai trader. Saya mau pecah nih beberapa instrumen. Saya mau pecah beberapa pair. Iya. Sehingga akan apa ya? Akan saling mengisi saat gold nya lagi. Ya lagi biasa-biasa aja. USDJP nya keisi. Iya. YBP USD nya keisi. Bener. Bagaimanapun peluang yang terbuka. Tetep harus mikirin resiko ya. Resiko. Yes. Sementara dari sisi analis yang perlu diperhatikan. Sama sih resiko. Tapi bagaimana cara membatasi resiko. Iya. Itu bagaimana... Sekarang simpel gini lah. Ini baik analis maupun trader. Iya. Bahwa yang disebut hebat itu bukan urusan siapa cepat masuk market. Iya. Yang lebih susah adalah cara keluar dari market. Iya. Iya kan? Bukan soal bagaimana kita bisa profit. Iya. Tapi bagaimana kita bisa membatasi loss kita. Yes. Benar. Itu yang paling membedakan profesional sama nggak. Iya. Benar-benar. Karena kalau sekedar profit gila-gilaan. Aduh semua orang bisa. Iya. Ya harus tahu kapan harus berhenti lah. Jangan menemukan nasib doang. Kapan harus berhenti. Gimana cara membatasi loss. Itu yang paling penting dan menjadi kata kunci bagi semua analis. Bagaimana cara membatasi loss. Iya. Maka dengan itu secara otomatis akan menjadi pilihan. Iya. Bagi banyak trader. Iya. Balik lagi nih. Peluangnya udah kebuka lagi. Iya. Kalau nggak nurut ya ketinggalan. Iya lah. Sekarang ngerti kan? Kenapa 2 minggu lalu kita ngomong begitu kan? Iya. Tapi sebenarnya. Ini saya yakin nih mereka udah kepalanya udah kemana-mana mikir nih pak. Oke. Nah kalau kayak gini berarti lama-lama profesi trader hilang dong. Semua orang bakal cuma ngopi doang. Kenapa profesi trader hilang? Saya nggak ngerti. Nah kan jadinya mereka nggak perlu cari metode. Nggak perlu bikin metode. Bener dong? Enggak dong. Gitu dong? Enggak dong. Gini, gini, gini. Salah kita urut dulu ya. Selama ini kan yang temen-temen tau. Namanya seorang trader. Harus punya metode andalan sendiri. Bikin metode sendiri. Sesuai dengan gaya masing-masing. Itulah trader hasilkan uang dari situ. Betul. Bener dong? Betul. Nah sebenarnya kan konsepnya berbeda nih. Betul. Kan mungkin ya selama mereka bisa melihat data dengan baik tanpa punya metode mereka bisa jalan. Betul. Apakah mereka masih disebut trader? Masih. Tolong dijelaskan. Sekarang gini. Ya itu yang Bill tadi sampaikan nggak salah dan nggak bener. Maksudnya. Dibilang bener ya bener. Dibilang salah ya salah. Bahwa menjadi trader. Baiknya kita punya metode kita sendiri. Maka kita akan jadi jauh lebih confident. Itu kita sendirinya kok yang ngucapin. Ya. Ya kan. Tapi pada kenyataannya apakah harus menjadi trader itu menjalankan metodenya sendiri. Saat saya belajar metodenya orang lain dan saya bener-bener gelutin metode tersebut. Hanya metode tersebut. Ya. Saya bukan pake metode saya lu sebenernya. Ya ya. Saya pake metode orang. Ya. Dan saya setelah saya gelutin saya trading. Ya. Menggunakan metode yang saya udah ngelotok itu. Ya ya ya. Apa yang saya disebut bukan trader. Ya ya ya. Aktivitasnya kan tetap trading ya. Aktivitasnya tetap trading. Ya ya ya. Bener juga sih. Bener dong. Bener-bener. Bener-bener. Terus apa saya dikatakan bukan trader. Ya ya. Berarti balik lagi. Selama aktivitasnya trading. Berarti kan secara otomatis si pelakunya adalah trader. Betul. Tapi tetap harus mengacu sama datanya dong. Betul. Jadi kembali ke yang saya ucapin di awal. Bahwa analis. Tugasnya menganalisa market. Ya. Dan yang paling membedakan. Garis tebal yang membedakan analis sama trader adalah. Trader mengambil keputusan untuk masuk ke market. Ya. Bener-bener. Nah ini enak ya. Ini yang paling membedakan. Iya. Dan kalau kita analogikan secara simpel. Iya. Apakah saya dikatakan bukan penyanyi. Hmm. Kalau saya gak bisa menciptakan lagu. Oh iya enggak dong. Penyanyi mah penyanyi aja. Saya mau nyanyiin lagu siapapun. Bener. Tetap saya disebut penyanyi. Bener-bener. 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 Iya kan. Aktifitasnya nyanyi kok. Aktifitasnya nyanyi. Dapet duitnya dari nyanyi. Iya masa. Aktifitasnya nyanyi dibilang pencipta lagu. Nah. Saya mau memutuskan diri untuk bernyanyi. Iya bener. Ngasilin duit lagi. Ngasilin duit. Iya bener-bener. Sangat profesi intinya. Bener-bener. Bener-bener. Menghasilkan duit dari situ secara profesional. Betul. Dan kita kena tahan di lapangan. Sekarang kita sama-sama. Ayo. Ngaku. Ngaku diri masing-masing. Kalau jadi trader. Berarti harus punya metode sendiri. Berapa banyak yang selama ini ikut live signal. Berapa banyak yang selama ini ikut membership. Bener. Bener-bener. Tetap trader. Iya bener-bener. Itu udah terjadi di lapangan. Iya. Gitu kan. Keduanya bener. Punya metode sendiri ya bener. Iya. Tapi memanfaatkan dari orang lain. Memanfaatkan di sini dalam artian. Ya menggunakan analisa dari orang lain. Iya. Itu pun tetap trader. Iya. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah selama di jalur yang bener. Betul. Iya. Oke. Tujuannya sama-sama kita hanya mau menghasilkan uang dari industri ini. That's it. Tuju saya. Iya. Ada satu pemikiran lagi yang kayaknya nih teman-teman akan mikir ke arah situ. Pertanyaannya adalah. Nah nanti berarti kalau ada sistem kayak gini. Lama-lama orang ngambilnya satu-satu pair doang dong. Terus kenapa? Lah pair yang lain gimana? Gak usah dipusingin ya. Soalnya gini pak. Di contoh ya. Di contoh-contoh. Ketengan beli satu sama sebungkus kan beda pak. Harganya. Bener. Ini pasti banyak yang mikir gini loh. Bener. Tanya balik ke semua warung. Kenapa mau dagang ketengan? Simpel kan? Bener. Tanya balik ke semua warung. Kenapa mau dagang ketengan? Bener-bener. Tanya mana yang lebih untung? Jual pak-pakan? Rokok pak-pakan? Jual ketengan? Iya bener-bener. Kan gitu. Masa ya peluang ketengan gak dia pakai ya kan? Itu kayaknya saya gak perlu ajarin. Tahu-tahu lah. Gitu kan. Bahwa ketengan kelihatannya sih ya lebih murah. Tapi itu lebih menguntungkan. Berarti nih pak. Ada satu masalah lagi kayaknya. Gak ada masalah. Bila masalah mulu apaan sih? Belum tentu masalah. Kenapa kalau ngobrol sama dia, dia ngertanya masalahmu. Saya ngertanya yang indah-indahmu. Ini. Biar gak miskom. Begitu loh maksudnya loh. Biar gak miskom gak? Biar gak miskom. Bukan karena pesimis kan? Bukan. Tugas saya kan begitu. Biar teman-teman gak bertanya-tanya. Saya tanyain sekarang. Oke oke oke. Pertanyaannya. Berarti nanti lama-lama gak ada yang mau jadi analis gimana dong? Kenapa ya? Lah enakan begitu bisa ngambil pen. Ngapain lagi saya jadi analis berbulan-bulan. Capek. Perlu ditanyakan dong bapak aja dia bentar mau jawab. Iya karena saya ngerasain itu bukan hal yang perlu dijelasin sih. Itu harus dijelasin. Saya jelasin dengan analogi yang sama. Kalau kayak gitu gak ada lagi dong pencipta lagu. Bener. Bener. Bener kan? Bener. Bener. Oke sekarang gini deh. Ini ada satu hal yang menarik. Kalau semua orang menganggapnya langsung. Wah kalau kayak gitu saya jadi trader aja. Lebih gampang jadi trader. Saya cuma tinggal ambil analisa orang. Itu maksud saya. Satu nih ya. Bahwa ada yang namanya expertise. Ataupun keahlian seseorang. Oke. Dan setiap orang beda-beda. Ada orang yang memang peka untuk melihat market. Ada orang yang lebih peka melihat orang. Bener. Analis menganalisa market. Trader yang barusan kita bahas. Ya. Menganalisa si analis. Bener. 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 Itu udah level kalian yang berbeda. Ya bener. Bener. Dua kita bicara passion. Oh iya bener. Ya kan? Bener. Passion kita dimana? Memang passion kita menciptakan lagu ya menciptakan lagu aja. Ya bener. Passion kita bernyanyi ya bernyanyi aja. Ya bener. 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 Dan yang ketiga jangan salah. Saat. Apa ya. Berbondong-bondong. Beribu-ribu atau mungkin berjuta-juta trader. Iya. Menggunakan analisa. Saya menggunakan analisanya Bill. Iya sih saya keteng. USDJP tapi sekian juta orang menggunakan Bill. Bill the legend kan? Iya. Bill the living legend. Siapa sih yang diuntungkan sebenarnya? Ya. Iya saya. Gini kan? Iya. Bahkan teman-teman boleh baca itu loh tentang Huawei. Huawei dalam industri telekomunikasi. Singkatnya gini lah. Orang mungkin tahunya dalam industri telekomunikasi itu yang paling besar Samsung. Samsung, Apple. Apple. Dan kawan-kawan. Tau gak sih sebenarnya yang bener-bener make money yang bener-bener besar adalah yang punya microchipnya. Pasti bener gak tau. Microchip maksudnya gimana tuh. Microchip. Microchip. Otaknya kali ya. Otaknya kali ya. Otaknya kali ya. Microchip ya. Otaknya dari handphone adalah disebut microchip kan? Iya bener. Pembuat microchip terbesar satu dunia adalah Huawei. Iya bener. Begitu banyak brand handphone di seluruh dunia menggunakan microchipnya Huawei. Bener. Iya. Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan? Iya. Jadi simpelnya gini lah. Orang mungkin taunya wah Samsung besar. Iya. Apple besar. Iya. Yang ini orang gak tau tapi dia yang paling besar. Enggak orang kan mikirnya Samsung besar, Apple besar nih barangnya mahal-mahal soalnya. Iya. Dia gak tau yang ini sedunia. Ini sedunia. Gitu kan. Hampir semua pelosok dia masuk ya. Iya. Kalau saya pribadi kan enakan diem-diem tapi kaya. Bener. Gak perlu lah semua orang tau gitu kan. Iya bener. Lagian musing-musingin trader analis ya cari yang sesuai aja kali ya. Cari yang sesuai aja dan menurut saya itu gak akan apa ya. Gak perlu dikhawatirin sih. Iya bener. Tetep ada area nya sendiri-sendiri. Iya bener. Itu mereka yang tetep ya udah saya memang jati diri saya sebagai analis. Silahkan digelutin kita udah bukain jalannya. Iya iya. Jati diri saya sebagai trader silahkan jalanin kita udah bukain jalannya. Iya kan. Bener 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 bener. Lagian kalau main bola kalau yang keren cuma setak gol mah keeper gak ada yang keren berarti. Betul gitu loh jadi. Tapi kalau gak ada keeper gimana lu? Bye bye. Jadi ini semua pada akhirnya soal ekosistem. Bener 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 bener. Dan yang kita percaya adalah disaat beberapa lini sekaligus. Iya iya iya. Berjuang untuk kepentingan yang sama. Iya. Baru industri itu akan jadi benar. Setuju. Akan jadi sehat. Setuju. Membirukan lautan forex. Nah makanya ini disebut the big plan. Teman-teman udah tau peluangnya udah tau apa yang harus diwaspadai. Jadi ya kan tinggal jalanin aja yang bener. Tetep di jalur yang tepat ya. Kalau perlu nanti saya ajarin deh secara mendetail gimana sih cara membatasi loss. Iya 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 iya. Ah bagus-bagus-bagus kita. Bagus-bagus-bagus. Saya tangkap langsung tuh satu. Ya mungkin kan gimana ya batasi loss ya gitu kan. Lagian sebenernya kan udah ada. Itu satu cara membatasi loss. Kan kan udah ada bisik-bisik di manajemen kemarin tuh ya kan. Ya ada. Lalu kita bakal keliling lagi ya kan. Ya teman-teman analis. Kita akan berjumpa lagi. Kita akan keliling lagi. Kita akan keliling lagi. Oke teman-teman. So it's now or never and change your life. Bye. Sub indo by broth3rmax